Pembersah, libur telah tiba. Tidak salah jika kamu mampir untuk ngopi di kafe Kopi Kayu Pinus, Glemkem Punti Kayu. Bersantai di bawah rindangnya pohon pinus, sambil menikmati serta segarnya suasana alam, membuat kamu pasti betah liburan di Taman Wisata Punti Kayu, Palembang. Di masa pandemi saat ini, Taman Wisata Alam Puti Kayu, Palembang terus berbenah. Selain banyaknya satwa, untuk mengisi liburan Anda, satu lagi tempat nongkrong yang asik dapat kamu hampiri saat berkunjung ke lokasi wisata alam yang terletak di pusat ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini. Cafe Kopi Kayu Pinus. Menjadi salah satu tempat, pilihan recommended mengisi waktu libur dan bersantai Anda bersama keluarga, teman, kerabat, dan sahabat, sambil menikmati segarnya suasana alam, perimbunan hutan. Hutan pinus yang berada di putih kayu ini merupakan satu-satunya hutan pinus yang terletak di kota besar loh, sehingga untuk menjangkau ke lokasi ini tidak begitu sulit. Kamu dapat menggunakan kendaraan pribadi atau juga dapat menggunakan kendaraan umum. Menurut pengelola cafe Kopi Kayu Pinus, tempat nongkrong ini sengaja dibuat agar masyarakat dapat lebih dekat dengan alam. Di cafe ini, harga makanan dan minumannya pun sangat terjangkau, mulai dari 10 ribu rupiah sampai 25 ribu rupiah. Punti Kayu ini adalah satu-satunya hutan pinus yang ada di kota besar di Indonesia. Ada di Lembang, tapi itu kan bukan kota besar gitu kan. Ada tempat-tempat lain juga, tapi bukan kota besar. Kalau di Palembang, kita lihat di sini, itu kan posisinya di tengah kota. Di tengah kota tinggal belok sedikit dari jalan besar, suasananya sudah langsung beda kan. Ya seperti yang kita tahu kan, sekarang lagi pandemi nih. Orang-orang biasa ngadain acara berkerumunan. Jadi kalau dengan konsep outdoor seperti ini, kita mengurangi keramaian tersebut. Ketika kita di sini ya, suasananya kayak, apa ya, suasana alam sih, seger kayak gitu kan. Jauh dari keramaian. Sejuk mbak ya? Sejuk. Nah, tidak hanya dapat bersantai ngopi di sini, cafe ini juga dapat digunakan sebagai tempat acara keluarga, seperti acara ulang tahun dan kumpul-kumpul bersama keluarga. Di masa pandemi saat ini, lebih nyaman jika kita dekat dengan alam dan menikmati segarnya udara hutan yang alami. Dari Palembang, Muhammad Rizah Falepi, AINews, melaporkan.